Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kasus ini didalami penyidik Satlantas Polres Tabis Medan Pelaku menyerahkan diri pada hari Kamis pagi 23 Desember 2021 dengan menyambangi ke Polres Medan Baru Dari video yang berisikan sopir angkot berinisial DF yang dikirim oleh Kombes Pol Hadi Wahyudi Menyatakan bahwa DF si pengembudi angkutan ugal-ugalan mengakui pada Rabu malam mengendari angkutannya dari Jalan Bukata Sobroto ke arah Padangbulan Dengan melawan arah di Jalan Iskandar Muda Sehingga angkot yang dikendarainya menabrak pengguna jalan DF juga mengatakan aksi nekat yang ia lakukan pada Rabu malam dengan terjun dari jembatan ke Sungai Babura Lantaran karena takut dengan akan diamuk oleh masa yang pada saat itu mengejar dirinya Selanjutnya pihak personel punit lantas Polsek Medan Baru segera mendalami sopir tersebut Skylgus akan memanggil pemilik angkot Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!